Selamat mengetahui kalian, siapa Muhammad Naksir? Muhammad Naksir lahir pada tanggal 17 Juli 1898 dan meninggal pada 6 Februari 1993 Ia adalah seorang ulama, politikus dan pejuang kemerdekaan Indonesia Nah, ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Mas Yumi dan tokoh Islam Tengguka di Indonesia Nah, di dalam negari, ia pernah menjabat menteri dan perdana menteri Indonesia sedangkan di kancah internasional, ia pernah menjabat sebagai presiden Liga Muslim Dunia yaitu World Muslim Dikmi dan Ketua Dewan Masjid Sedunia Nah, Naksir lahir dan dibesarkan di Solok sebelum akhirnya pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan ke jenjah SMA dan kemudian mempelajari ilmu Islam secara luas di perguruan tinggi Nah, ia terjun ke dunia politik pada pertengahan 1930-an dengan bergabung di partai politik berideologi Islam Pada 5 September 1950, ia diangkat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-5 serta menguntukkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951 karena persisi paham dengan Presiden Soekarno Nah, ia kemudian pukul menyuarakan pentingnya eh... eh... Terima kasih.